Pemirsa ketegangan antara TNI dan warga juga terjadi saat petugas meminta penghuni rumah dinas TNI di Komplek Kartini, Palembang, Sumatera Selatan. Penghuni rumah bahkan histeris menolak dipindahkan dari kediamannya. Penertiban rumah dinas dan asrama TNI di Komplek Kartini, Bukit Kecil, Palembang, Sumatera Selatan, mendapat penolakan dari penghuni rumah. Mereka histeris dan berteriak ke arah aparat yang akan menertibkan. Para penghuni rumah dinas dan asrama kebingungan kemana mereka harus tinggal. Salah seorang penghuni asrama bahkan menangis karena ia tinggal bersama dua kakak perempuannya yang serup dan gangguan kejiwaan. Yang Mbak Yusay itu yang pertama itu suaminya meninggal, yang kedua anaknya sudah meninggal. Harapan kita dapat sebagai... Kami ingin tak penjujuran. Kasusannya gimana kayak itu? Penertiban dilakukan terhadap 22 kepala keluarga yang menghuni rumah dinas dan asrama TNI. Penertiban sudah sesuai SOP dengan memberikan tiga kali surat peringatan dan pengosongan sebelum pemindahan. Sudah memberikan surat peringatan dari Oktober, peringatan pertama. Setelah itu kita memberikan peringatan kedua di bulan Desember. Setelah itu kita memberikan peringatan ketiga di 2 Februari 2001. Dan yang terakhir, 27 Mei 2001, kita memberikan pemberitahuan agar dipesongan. Karena dari SPSP ini dan pemberitahuan kurang ada respon, ya akhirnya hari ini kami ketikkan. Penertiban dilakukan karena komplek Kartini ini bukan ditinggali oleh prajurit aktif, melainkan oleh anak cucu anggota TNI. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, Ayus, melaporkan.